Beredar di media sosial video saat Mario Dendi Satrio, anak mantan pejabat pajak, melakukan penganiayaan pada David, putra petinggi KPN Sor. Dalam video itu tampak Mario sempat meloncat girang saat David sudah tak berdaya di hadapannya. Ia juga sempat mengatakan tak takut jika aksi kejinya itu dilaporkan ke polisi. Video penganiayaan Mario terhadap David sudah tersebar luas di media sosial sejak Kamis 23 Februari. Dalam video itu tampak tak ada wajah penyesalan yang diperlihatkan Mario saat melakukan penganiayaan tersebut. Diketahui aksi keji itu dirakam oleh rakan Mario bernama Sean Lucas yang kini sudah menjadi tersangka. Dalam video itu terlihat Mario menendang tepat di wajah David hingga membuat korban terkapar. Perlahan terlihat David tak lagi bergerak, diduga sudah tak sadarkan diri. Namun Mario tanpa ampun menganiaya David bahkan sempat meloncat bak berpesta setelah melakukan hal tersebut. Bahkan terdengar perkataan Mario yang mengaku tak takut dilaporkan ke pihak berwajib. Akibat perbuatan tersebut, David kini masih terbaring lemah di Rumah Sakit Maya Padakuningan, Jakarta Selatan, setelah sebelumnya dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Jakarta Barat. Sementara itu pelaku penganiayaan Mario Dendi kini telah berstatus tersangka dan ditahan sejak Rabu lalu. Akibat tindakan penganiayaan yang dilakukannya, pemuda berusia 20 tahun itu pun terancam hukuman pidana 5 tahun penjara.